Oke guys, selamat datang lagi di game Leftovers Oke guys, langsung aja kita mulai gamenya Leftovers, yang artinya adalah Makanan sisa atau sisa makanan guys ya Oke, suara apa itu? Oh Boy, I need your help please Nah, aku butuh bantuanmu Oke, apakah itu ibu kita guys? Oh ya, ibu kita, oke Berarti kalau dia ibu kita, kita adalah anaknya guys ya Dan sepertinya disini tuh ada foto keluarga bahagia Aku, ibu, dan ayah Tapi kenapa ayah kita mukanya dikasih hitam-hitam gitu guys ya Kayak gak jelas gitu loh Dan kita tinggal di sebuah apartemen Kecil sepertinya guys ya So ya, coba kita ngobrol sama ibu kita guys Aku memasak banyak makanan hari ini nak Jadi bisakah kamu mengantarkan sisa makanan kita untuk tetangga kita? What? Sisa makanan? Maksudnya sisa makanan? Oke, coba kita Oh, ngangguk guys Caranya ngangguk Kalau iya, ngangguk ya Kalau enggak, gini guys Oke, itu terdengar bagus nak Buatlah ibumu bangga, oke? Dan jangan jadi seperti ayahmu What? Kenapa ayah kita guys? Ibu sudah menaruh 10 kotak makanan sisa di dalam tas yang ada di sampingmu Bisakah kamu mengambilkannya untuk ibu? Oh, oke Oke bu, ya ini Aku adalah anak yang baik guys ya Dan penurut guys ya So ya, kita akan bantu ibu kita guys Maafkan ibu sudah merepotkanmu nak Ah, enggak apa-apa bu Enggak apa-apa Baru kali ini kan kamu nyuruh aku bu Tetapi ibu sangat sibuk dengan makan malam ini Dan aku tahu Meskipun ibu tidak pernah mengajarkanmu untuk berbicara dengan orang asing Tetapi Kali ini kamu tidak akan mengecewakan ibu kan nak Eee, maksudnya Ya, enggak lah ya kan Ya, enggak lah Kita akan Kita akan nuruti perintah ibu Oke, kita akan mengantarkan makanan ini Semoga beruntung nak Oke, guys Tugas kita gampang banget ya Mengantarkan makanan sisa Maksudnya Makanan Bukan Bukan basi guys Sisa guys Kelebihan makanan kita Ngomong-ngomong Jangan pulang ke rumah Sampai makanannya belum habis ya nak What? Oke Waduh guys Kok jadi creepy guys Di luar guys Aduh Kok jadi kesannya kayak kita di Di ini guys Dipaksa ya Sama ibu kita guys Disuruh mengantarkan makanan Ke orang asing Padahal kan katanya kita itu Nggak pernah Belajar komunikasi Sama orang asing Maksudnya kita itu Nggak pernah ngobrol Sama orang asing Ataupun kenal guys ya Sama tetangga-tetangga kita Tapi sekarang Kita malah disuruh Ngantarin makanan dong Sama mereka Oh my god Guys Oke Semoga Tidak terjadi Sesuatu yang Mengerikan guys ya Karena kita adalah Anak kecil guys Oke Nenek-nenek guys Nenek-nenek aman-aman-aman Halo Kamu pasti anak kecil Yang ada di samping rumah ini kan Apa yang membawamu kesini nak Kita mau kasih makanan basi Nek Eh Maksudnya makanan Makanan ini Makanan sisa ya kan Oke Apa ini Hmm Favoritku Tolong terima kasih Sama ibumu ya Dan ngomong-ngomong Apakah kamu anak yang baik Kita bilang Nggak 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 Terkadang menjadi jujur Itu tidak selalu bagus Nak Oke Selamat malam Bye Oke Bisa aku bilang Itu tadi Nenek-nenek Lumayan guys ya Maksudnya Nggak 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 Biasa Normal Normal Oke Coba kita turun Guys Di lantai Delapan Oke Guys Ini lantai Delapan Guys Coba kita ketok Halo Siapa Di sana Eh Maksudnya Halo Pengantar Makananan Wow Guys Kok serem ya Ini cewek kan Apa yang kamu mau Mengantarkan makanan ini mbak Wow Baunya enak Apakah aku harus membayarnya Enggak 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 Ini gratis Bodoh What Kok serem sih guys Ih Kenapa tadi mukanya Cuy Ih Walaupun dia ngolok-ngolokin gitu Tapi dia ngambil makanan Gua loh guys Tetep diambil loh guys Aneh banget ya Tetangga kita guys Ya creepy Oke Coba kita Selanjutnya guys Oke Siapa di sana Siapa di sana Halo Uh Uh Cowok gendut dengan kacamata guys Oke Kayaknya ini gak apa-apa ya Oke Ini Kak untuk kamu Apa Makanan sisa ibumu Tidak ada yang menginginkan itu Oke Eh tunggu Kamu anaknya dari cewek yang cantik di lantai 9 kan Eh Iya Kita bilang iya aja guys Oke Kalau kayak gitu Aku mau makanan ya Selagi itu masih hangat What Kamu tadi ngolok-ngolokin ibuku Terus kamu sekarang lagi Memuja-muja ibuku Maksudnya gimana guys Iuh banget gak sih Ibu kita disukain sama anak Bocil kayak gitu guys Yang masih ileran ya kan Eh Aneh banget memang tetangga kita guys ya Oke Sekarang di lantai 7 guys Dan coba kita ketok Halo Makanan basi Oh Sepertinya Orangnya lagi Mandi katanya guys ya Oke Mungkin kita kembali nanti Halo Siapa di sana Oke guys Semoga Orang baik ya Halo Bapak-bapak guys Apa yang kamu mau Aku sibuk Oke Pak ini Pak Cuma mau kasih makanan basi Eh maksudnya Sisa makanan Pak Serius Aku rasa ini pekerjaan yang melelahkan Oke Kamu tau apa Tinggalkan saja di depan rumahku Terima kasih Oke Jadi dia mau guys ya Oke Jadi dia mau Oke kita taruh disini guys Oke dan Kenapa pintunya masih Wuuu Kita bisa ngintip kah Kita bisa ngintip guys Oke coba kita ngintip guys ya Aduh aduh Sopan gak Aaaa Kaget guys Kaget guys Langsung dihadang dong ya Sayang Kenapa kamu kembali pulang sangat awal Bukankah ibu udah bilang sama kamu Jangan kembali sebelum kamu menyelesaikannya Tapi bu Tadi serem banget orangnya Astaga Maaf sayang Tetapi Ibu lagi sibuk sekarang Dan aku yakin Tetangga kita Tidak ada yang bermasalah kan Kamu bisa melakukannya Dan tolong lakukan lagi ya Nah Ibu sangat bangga padamu Atau Aingeh Ini sepertinya kita diintimidasi guys ya Kita dipaksa sama ibu kita cuy Astaga guys Padahal kan itu tetangganya serem yang tadi Aduh Oke Guys Tadi kita udah di lantai berapa ya guys Aku lupa ya guys Oke Coba lantai 6 nih guys Halo Siapa disana Kebalik guys Harusnya Harusnya mereka yang ngomong gitu ya Oke Wuu Tante Tante guys Wow Ada anak yang lucu disini Apa yang kamu bawa kesini nak Ini makanan basi tante Wow Terima kasih Kamu pasti sangat lelah ya Mengantarkan inek turun tangga Bagaimana kalau kamu masuk ke rumah tante Dan istirahat sebentar Waduh guys Kok kita ditawarin istirahat guys Bilang aja gak mau ya guys ya Jangan Jangan guys Oke Mungkin lain waktu ya Iya Serem guys ya Tiba-tiba nawarin kita istirahat cuy Kira-kira kalau kita terima Kita diapain gitu ya kan Aku gak mau guys Aku gak mau diapapain sama tante-tante ya kan Oke Kayaknya gak ada orang di rumah Oke Kalau gak ada orang di rumah Berarti kita next ke lantai selanjutnya guys Lantai 5 Oke Oke Semoga orangnya gak aneh-aneh guys ya Aku tidak ingin berbicara sama dia Karena dia udah membuliku di sekolah Waduh Apakah ini I don't wanna talk to her She's just going to bully me like in school Oh Jadi ini adalah rumahnya orang yang suka bully aku di sekolah guys Dia cewek ya by the way ya Oke lah Kalau kayak gitu Ngapain kita kasih makanan yang enak sama orang Yang jahat sama kita ya kan guys Ya Mending gak usah cuy Oh yeah Oke Kita skip aja guys Lantai 5 guys Dan kita next ke lantai 4 Aduh Aduh Tapi kenapa ini Pintunya sudah terbuka guys Apakah ada orang di dalam guys Oh my god Serem banget gak sih Halo Oke kita panggil guys Halo Apa itu guys Ternyek banget gak ada orang di rumah guys Oke lantai 3 guys Coba kita ketok Halo Makanan basi Dia gak mau makanan basi guys Makannya dia gak ada di rumah Halo Makanan basi Gak ada juga guys Astaga payah sekali lantai 3 Wait Guys Kalian denger gak di lantai 2 ini Ada suara anjing guys Di lantai 2 ada suara anjing guys Kayak anjing cihuahua lagi gonggong gitu guys Kenapa itu Oke halo Ih dibuka guys Ada orangnya guys Ada orangnya guys Ya Apa yang kamu mau Ini kak aku mau ngasih makanan basi Oh ya ampun Kamu Bener-bener datang di waktu yang tepat Aku hampir aja memutuskan untuk memakan si kecil ini Maksudnya Maksudnya guys Apa Anjingnya gitu Oh Oke Lupakan itu Terima kasih Oke Dulu kita punya tempat makanan di bawah sini Tetapi ada anak cewek sekolah yang mencoba untuk mencurinya Dan aku rasa dia sekarang berhasil Bye Could that schoolgirl be? Oh Jangan-jangan yang mencuri tempat makanannya si cowok ini tadi Adalah cewek yang sama ketika membuli aku di sekolah guys Knock knock Halo Makanan basi Oh my god kakek-kakek guys Dan kenapa dia Matanya gak ada dan Kenapa dia bawa pisau Oh my god creepy Apa yang kamu lakukan disini nak? Makan basi pak Oh oke Tidak apa-apa aku tidak lapar Bagaimana kalau ngobrol sebentar Aduh guys Gak mau gak mau kamu ngobrol Oh please kumohon Oke Guys Kita ditodong pisau Oh my god creepy Oke terima kasih Aku sudah lama tidak ngobrol Oke guys kita terpaksa ya Oke aku paham Istriku baru-baru aja ini meninggal Dan aku sangat sendirian Terutama di tempat ini Dan Oke Dan baru saja rasanya seperti kemarin aku bertemu dengan istriku Dan rasanya juga baru kemarin aku menemukan tubuhnya yang tidak bernyawa Dengan pisau tertusuk di tenggorokannya Dan aku akan mengejar dan memotongnya nak Katakan padaku Apakah salah Jika orang yang tidak bersalah dibunuh Apakah kamu pikir itu salah Kalau orang yang tidak bersalah dibunuh Ya 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 bener sih Bener guys Siapapun orang yang membunuh Orang yang tidak bersalah Pasti salah ya kan Dan apakah kamu pikir Bahwa Rasa marah itu adalah hal yang normal Ketika seseorang yang kita cintai dibunuh Ya Menurut aku normal guys Kita harus marah Iya kan marah ya kan Kalau orang yang kita cintai dibunuh Kita harus marah ya Ya wajar guys Dan apakah kamu pikir bahwa Pembunuhnya juga harus dihukum Iya Harus dihukum dong Pastinya Dan bagaimana jika kamu menemukan Bahwa orang yang kamu cintai Contohnya seperti ibumu Adalah seorang pembunuh Dan apakah kamu pikir Dia juga harus dihukum Gimana guys Kalau ibu kita yang bersalah Apakah dia juga harus dihukum guys Sepertinya ini keputusan yang berat Tapi Tapi Gimanapun aku Harus menegakkan keadilan ya Aku rasa Ibu kita Harus dihukum juga guys Oke Sangat jujur Dan sangat tidak bersalah Oke Dia seneng guys Dia seneng guys Dia bahagia guys Oke Kelihatannya Tidak ada yang tersesat Ayo masuklah Dan istirahat sebentar Aku mohon Oh Kok kita diculik guys Jangan khawatir tentang ibumu Aku akan mendapatkannya What Guys Lah Kita diapain Kita dibunuh Kita dibunuh Sama kakek-kakek itu guys Oke Oke guys Oke guys Oke Oke Oh Untuknya gak ngulang guys ya Untuknya gak ngulang guys ya Oke aku gak mau Aku gak mau guys Mendingan kita skip langsung ke lantai bawah guys ya Aku gak mau guys Aku diculik men Sama kakek-kakek aneh itu ya kan Yang istrinya baru aja meninggal Kenapa ada makanan anjing disini guys Kenapa ada makanan anjing Aneh guys ya Kenapa ada makanan anjing disitu guys Oke Ini lantai terakhir by the way guys Coba kita ketok Tidak ada orang Oke Coba disini Halo Makanan basi Siapa mau Gratis loh Oh Mbak-mbak cewek guys Oh hai Hmm Apakah ini tradisi Untuk orang yang baru pindah Ehm Sepertinya iya Ini tradisi Memberikan makanan Kepada orang yang baru pindah Ya Oh ini ini Makanan buat kamu Wow Iya Tapi maaf Aku Juga pernah mengalami Seperti ini sebelumnya Hahaha Oke Makanan apa ini Ehm Makanan apa guys Aku gak tau guys Itu bahkan Apa isinya Aku gak tau ya kan Ehm Maaf Tapi Bukannya tidak sopan Tetapi Itu kelihatannya Agak berlendir What Masa iya Makanan kita berlendir guys Ehm Aku rasa Eh Tunggu apa itu Mata Mata What Kok mata sih guys Emang makanan kita Isinya mat Oke Waduh Guys Aku makin dedekan guys Karena disini kan Apa ya Banyak fakta gitu guys ya Di antaranya Satu tadi Makanan kita dibilangin Ada Ada matanya Dan berlendir Terus yang kedua Gara-gara Si kakek-kakek itu Juga bilang Kalau Itu istrinya Dibunuh gitu guys ya Dan Dia Dan dia Mengibaratkan Ibuku yang Sebagai pembunuhnya guys Ini aneh banget guys Ke ini guys Ke rumah cewek Yang membuli kita Di sekolah guys Oh my god Dibukain Dibukain guys Tadi kan dia Nggak mau bukain Serem banget Cewek ini guys Wow Wow Ada anak kecil Yang suka menangis Disini rupanya Apa yang kamu lakukan Di luar sini Tanpa ayah dan ibumu Hmm Apakah itu makanan Berikan padaku Oke Ini Ambil Aku paham Sepertinya sekarang Kamu sudah Mempunyai rasa ya Oke 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 guys Kita harus cepet-cepet guys Apa kamu pikir Aku salah satunya Yang mengambil Makanan mereka Damn Benar banget Akulah yang mengambil Makanan mereka Dan aku menyemunyikannya Aku harus memberi Pria itu Pelajaran Karena Karena anjingnya Menjilatiku Di hari itu Dan itu Menjijikan Dan mungkin saja Sekarang anjingnya Sedang kelaparan Hingga meninggal dunia Dan jangan pernah berpikir Untuk merusak Rencana aku Oke Oh Guys Jadi beneran Itu Anjingnya Diculik Sama cewek itu Dan disiksa Guys Kasian banget Kasian banget Cowok yang ada di Lantai dua Itu guys ya Kalau gak salah ya Yang punya anjing Eh atau Eh Ada cewek guys Ada tante-tante Cantik guys ya Tapi serem men Ini kan Tante-tante yang Tadi selalu mandi Itu bukan sih Yang lagi mandi itu kan guys Coba kita ngobrol guys ya Oke Hai Anak kecil yang baik Kamu pasti dari lantai sembilan kan Apa yang kamu lakukan disini Malam-malam Ngasih makanan basi Tante Aw lucu sekali Kamu pasti sangat lelah Bukan Oh wow Oh kenapa guys Kenapa dia kaget guys Apa sungguh Ibumu yang membuat ini Aku harus tahu resepnya Oke Dia Dia nelpon ibu kita guys Untuk menanyakan resepnya Hai Hai Hillary Ini aku Laura Yah Anak kecilmu yang lucu ini Sedang membawakannya untukku Kenneth pasti sangat beruntung Mendapatkanmu ya Oke Kenneth tuh adalah ayah kita guys ya Hah Apa yang kamu maksud tadi Oke Biar aku tebak Apa dia akhirnya berbicara tentang rahasia kita Guys Maksudnya Maksudnya gini guys Si ayah kita itu Ngungkapin sama Ibu kita Rahasia tentang Ayah kita Dan juga si tante-tante ini guys Jangan-jangan Ayah kita Selingkuh ya sama tante-tante ini guys ya Hah Hah Apa yang kamu maksud tadi Oke Oke Guys Muka dia makin aneh guys Kamu pesikopat Brengsek Katanya guys Kamu sebaiknya Kamu sebaiknya Jangan bergerak Nah Oh my god Guys Kenapa Kenapa kita ditahan Aku harus pergi ke rumah Aku harus pergi ke rumah ibu guys Ah 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 Guys Guys Wah No 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 Oh my god Ini untuk menipu Ini untuk mengecohiku Atau gimana guys Oke oke Sebentar 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 guys Sebentar guys Kita lari guys Kita lari guys Kita lari guys Wah Creepy guys Creepy guys Dia ngejar kita guys No 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 Dia ngejar kita guys Kenapa cewek itu jadi gila Atau karena dia udah mengetahui Kalau pacarnya Si ayah kita itu Mati dibunuh sama ibu kita guys ya Ibu Good job nak Kerja bagus nak Aku sangat bangga padamu Sekarang pergi ke ruangan ibu Dan pergi ke kasur Oke Pergi ke kasur guys Mana kasurnya guys Aku bahkan gak bisa bergerak Oke Ibu punya sisa makanan Yang harus diurus Waduh Guys Wow Oh my god Berarti Si cewek tadi Mau dibunuh juga Sama Ibu kita dong guys Ibu kita yang Psikopat Astaga Astaga Jadi ini ceritanya Adalah seorang Ibu rumah tangga Yang menjadi psikopat Gara-gara suaminya Selingkuh sama Tetangga lain guys ya Dan akhirnya Memutuskan untuk Memasak suaminya Sebagai hidangan Dan lalu dibagikan Ke tetangga-tetangganya guys Oh my god Creepy Berarti selama ini Kita makan daging Ayah kita dong guys Oke guys Jadi mungkin sampai Di sini aja dulu guys ya Untuk gamenya Dan semoga kalian suka dengan Game kali ini guys Dan kalau kalian suka dengan gamenya Jangan lupa kasih like Comment dan juga subscribe Nantikan juga video-video selanjutnya See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.